Hai jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya channel salam sound profesional Indonesia apa yang akan kita pelajari kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di hadapan saya sudah ada empat buah subwoofer yang kita sudah ukur nyaris tanpa suara sebelumnya tanpa kita perlu susah-susah berisik-berisik kita sudah dapatkan apa yang bisa kita kira-kira atau prediksinya dia akan bersuara seperti apa dan bagaimana ini sudah disusun berdasarkan apa yang kita ukur tadi 123 dan 4 mari kita lihat satu persatu apa yang sudah kita ukur sebelumnya nanti pemirsa kalau pemirsa tidak kurang paham mengenai apa yang ada di sini atau penasaran dengan apa yang ada di dalam masing-masing subwoofer ini bisa melihat video sebelumnya lagi baik kita melihat yang pertama saya akan perlihatkan komponennya kalau kita perhatikan ini adalah WS STX WS8184 dan ini sudah ada foam tape-nya masing-masing untuk mencegah daripada kebocoran saya simpan dulu satu apa yang bisa kita lihat di dalam tanpa peredam tanpa peredam hanya kalau kita perhatikan bagian ini ini adalah portnya ini sudah ditambah mungkin sekitar kalau saya tidak salah ini 6 cm begitu ini sudah ditambah yang kedua daripada box nomor satu ini kita bisa lihat bahwa di bagian belakang itu sudah ada sekat apa guna dari sekat ini macam-macam salah satunya nanti yang akan saudara pelajari pemirsa pelajari adalah itu akan bisa merubah respon daripada si speaker secara mechanical electricalnya atau yang yang kita sebut dengan respon impedansi ini sudah ada sekat juga sudah di perdalam portnya yang berikutnya adalah subwoofer nomor dua saya angkat dulu komponennya kalau kita perhatikan subwoofer nomor dua ini sudah sudah ada bagian yang ternyata berubah daripada subwoofer nomor satu selain ini kita sudah tambahkan peredam atau dakron yang kita pergunakan di sini jangan lupa ini di staple ini ada staplesnya di sini kemudian kita lihat sekat ini maju kalau yang sebelumnya itu menempel pada dinding belakang pada subwoofer kedua ini maju ini ada di belakang sedikit persis di belakang daripada portnya atau lubang untuk keluarnya energi negatif atau udara jadi ini sudah berbeda daripada yang pertama kalau yang pertama portnya kita tambah yang ini portnya tidak kita tambah tetapi sekatnya maju yang berikutnya adalah subwoofer nomor tiga nah ini ada lagi kekhususan di subwoofer nomor tiga ini kalau kita perhatikan ini tidak ada apa-apanya ini di dalam tetapi pemirsa jangan tertipu bahwa ini port ini ini ada tripleknya ini tidak menembus jadi kalau yang ini tembus ini tembus kalau yang ini sudah ditutup ya ini sudah ditutup kemudian yang ini pun sudah ditutup yang ini menembus jadi apa yang harus kita perhatikan bahwa kita bermain-main dengan box ini itu akan merubah respon daripada impedansi atau gerakan si komponen di dalam box juga setelah masuk ke dalam box itu akan berbeda-beda walaupun komponennya sama saya ulang lagi nomor satu tadi sudah ditambah portnya dan diberi sekat box nomor dua sudah diberi dakron portnya tidak ditambah tapi sekat dibuat maju box nomor tiga kedua lubang port ini ditutup dan hanya lubang port yang ada di sisi bawah itu yang terbuka bagaimana dengan nomor empat kita saksikan bersama-sama nomor empat untuk nomor empat ini adalah box aslinya karena lubang daripada port ini semua tembus ini pun menembus ini pun juga menembus dan ini pun juga tembus tidak ada apa-apa di dalam box ini dan pemirsa bisa saksikan disini 1234 semuanya berbeda-beda lalu yang mana yang harus kita pilih pemirsa bisa kembali menyaksikan video sebelumnya mana yang lebih baik sudah saya jelaskan disana saya kira demikian kita akhiri sesi ini sampai jumpa kembali salam sound professional Indonesia dan jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih